Tiket pesawat antariksa harganya 800 batu dewa. Kita bertiga butuh total 2.400 batu dewa. Setelah Zouan dan Mayuji kembali ke penginapan dari feri, mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Harga sebuah kapal antariksa memang jauh lebih murah dibandingkan dengan sebuah orbit bintang, namun bagi mereka, harganya masih sangat tinggi. Semua batu dewa yang mereka kumpulkan sekarang bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat luar angkasa. Saudara Zouan, sepertinya kita perlu mendapatkan beberapa batu dewa. Mayuji mau tidak mau menatap Zouan. Apa yang kamu lihat padaku? Zouan sedikit mengernyit, merasakan firasat buruk dalam hatinya. Bukankah kamu telah memurnikan banyak pil dewa saat kamu berada di kam militer? Kita benar-benar bisa mendapat untung dengan menjual pil ajaib. Mayuji menyeringai. Zouan tersenyum pahit dan berkata, apa yang aku sempurnakan tidak bisa disebut pil dewa. Itu jauh dari pil dewa purba milik sistem bintang abadi milikmu. Itu hanya penyempurnaan hasil obat dari obat-obatan suci biasa menjadi lebih kental, membentuk-bentuk embryo pil obat. Selama di kam militer, setelah Zouan bersentuhan dengan obat-obatan dewa purba, ia terus menyempurnakan dan membiasakan diri dengan obat-obatan dewa purba ini. Tingkat alkimianya meningkat sangat cepat, mencapai puncak kelima cakra wala abadi dalam sekali jalan. Namun, meskipun begitu, pada dasarnya mustahil baginya untuk memurnikan pil dewa purba. Lagipula, dia bahkan belum pernah bersentuhan dengan catatan alkimia di sistem bintang imemorial. Di kam militer, ia sepenuhnya mengandalkan jalur alkimia miliknya sendiri untuk merabah-rabah. Pil obat yang ia racik juga jauh dari pil dewa purba yang asli. Mayuji tersenyum dan berkata, saya berbicara tentang menjual pil obat semacam ini. Tidakkah kau tahu betapa mahalnya pil dewa primordial di sistem bintang imemorial? Terutama para alkemis purba, masing-masing dari mereka sangat egois. Pil-pil suci yang mereka buat semuanya mahal. Terlebih lagi, saat kita bertarung, mereka meminta lebih banyak lagi dengan kejam. Pupil mata Zuawan sedikit mengerut, dan dia berkata dengan tak percaya, apakah para alkemis purba ini tidak menyadari betapa suramnya situasi para dewa kuno. Mengapa mereka semua begitu egois? Menurut Zuawan, dewa purba telah mencapai titik hidup dan mati. Jika para alkemis purba ini ceroboh, bahkan jika mereka tidak mau memberikan sumbangan cuma-cuma, mereka seharusnya tidak meminta harga selangit seperti itu. Dia akhirnya mengerti mengapa ada kekurangan pil ilahi primordial di barak. Para prajurit menggunakan pil ilahi yang belum pernah disempurnakan sebelumnya. Mayuji tersenyum pahit dan berkata, bagaimana aku bisa tahu otak macam apa yang dimiliki para ahli alkimia kuno ini? Dalam sistem bintang abadi, para alkemis dan master ilahi Arraidao memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan dewa konstelasi harus memperlakukan para alkemis dengan hormat. Hal ini telah menyebabkan para alkemis tersebut menjadi sombong. Mendengar ini, Zuawan mengerutkan kening dan berkata, jadi, bahkan di kota bintang lainnya, hanya ada sedikit pil ilahi primordial. Mayuji menganggup dan berkata, iya, hampir tidak ada penjualan sama sekali. Para dewa kuno yang ingin mendapatkan pil dewa harus secara pribadi mengunjungi kediaman seorang alkemis primordial. Setelah menawarkan sejumlah besar manfaat, mereka mungkin dapat meminta beberapa pil dewa. Zuawan memperlihatkan ekspresi merenung, diam-diam berpikir bahwa para alkemis di sistem bintang abadi ini jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di langit berbintang yang kacau. Selain itu, mereka semua terlalu sombong, bahkan tidak peduli dengan kebenaran. Hal ini membuat Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadap para alkemis kuno. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita. Meskipun pil obat yang anda ramu, saudara Zuo, tidak dapat dibandingkan dengan pil ilahi primordial yang asli, khasiat obatnya jauh lebih baik daripada pil ilahi primordial. Lagipula, kita tinggal menjualnya dengan harga murah, keuntungannya pun akan sangat besar. Mayuji berkata buru-buru. Mendengar itu, Zuawan juga mengangguk, merasa bahwa kata-kata Mayuji ada benarnya. Selanjutnya, Zuawan dan Mayuji bertanya kepada pemilik penginapan tentang lokasi apotek di kota bintang empat simbol. Mereka mengetahui dari pemilik penginapan bahwa ada banyak toko obat di kota bintang empat simbol, baik besar maupun kecil. Dapat dikatakan bahwa ada semua yang dapat dipikirkan orang. Dan ada juga banyak toko obat di distrik timur tempat mereka berada. Di antara semuanya, yang paling terkenal adalah toko obat langit biru. Toko obat langit biru adalah toko obat paling terkenal dan juga terbesar di distrik timur. Sebagian besar obat-obatan ilahi dijual di sana. Zuawan dan Mayuji bertukar pandang dan memutuskan untuk menuju ke toko obat azure sky untuk melihatnya. Walaupun mereka tidak memiliki banyak batu dewa, mereka memikirkan cara untuk bekerja sama langsung dengan toko obat. Zuawan akan membantu toko obat tersebut memurnikan pil, dan toko obat tersebut akan membantu mereka menjual pil tersebut. Mereka hanya perlu mengambil komisi. Mereka merasa bahwa toko obat tersebut harus menyetujui kesepakatan yang bagus tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pemilik penginapan, mereka berdua menemukan jalan di mana toko obat azure sky berada berdasarkan alamat yang diberikan oleh pemilik penginapan. Ketika mereka tiba di jalan ini, mereka berdua menemukan bahwa kedua sisi jalan ini pada dasarnya dipenuhi dengan toko-toko obat. Ada juga kios-kios pinggir jalan yang didirikan, dan semuanya menjual obat-obatan ilahi. Jadi ini, Medicine Street. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mayuji berdiri di pintu masuk jalan, melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan serta berbagai toko obat dan kios pinggir jalan yang didirikan di kedua sisi jalan. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu pasti toko obat langit biru. Zuawan menunjuk ke tengah jalan, di mana sebuah pavilion besar berdiri menonjol dari yang lain. Ada sebuah gapura di atasnya, dengan tulisan, Langit Biru, tertulis di atasnya. Mereka berdua mengikuti arus orang dan segera tiba di depan toko obat Azure Sky. Sebagai toko obat terbesar di jalan obat, toko obat langit biru tentu saja jauh lebih ramai daripada toko obat lain di jalan itu. Suasana di dalamnya sangat ramai. Ketika mereka berdua memasuki toko obat, mereka mendapati bahwa di dalamnya sangat luas. Deretan lemari obat ditempatkan di area tengah, dan setiap lemari obat memiliki orang yang bertanggung jawab untuk mengisi resep bagi pembeli. Toko obat langit biru terbagi menjadi tiga tingkat. Semakin tinggi tingkat obat ilahi, semakin sedikit jumlah orangnya. Dengan Zouan dan Mayuji, wajar saja mereka tidak mungkin mencapai level atas. Mereka cukup bertahan di level pertama. Mungkin mereka merasa aura Zouan dan Mayuji terlalu lemah. Resepsionis yang berdiri di pintu tidak menghentikan mereka berdua untuk masuk, tetapi dia juga tidak berinisiatif untuk menyambut mereka. Mayuji cukup bermuka tebal. Dia berinisiatif untuk berjalan di depan resepsionis dan bertanya dengan suara rendah, Nona. Mintalah pengurus toko obatmu untuk keluar. Ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan pengurusmu. Resepsionis ini bertubuh ramping dan mengenakan congsam yang agak terbuka. Meskipun dia tersenyum, tatapannya saat melihat Mayuji dan Zouan sangat dingin. Saya ingin tahu, apa urusanmu dengan pelayan kami? Resepsionis itu memandang Mayuji dengan acuh-ta'acuh dan bertanya dengan nada agak meremehkan. Ada urusan penting yang harus kami lakukan dengan toko obat Anda. Asalkan transaksi ini terlaksana, keuntungan toko obat Anda akan meningkat lebih dari dua kali lipat. Mayuji berbicara tentang bagaimana mereka dapat memurnikan pil obat bermutu rendah untuk toko obat dan memurnikan hasiat obat dari obat-obatan ilahi. Ketika Mayuji selesai berbicara, wajah resepsionis itu sangat dingin. Apakah kamu sudah selesai? Resepsionis itu berkata dengan dingin. Hah? Nona, apakah Anda tidak akan meminta pelayan untuk keluar dan berbicara dengan kami? Mayuji berkata sambil mengerutkan kening. Resepsionis itu mencibir dan berkata, tidak perlu bicara. Kalian semua tersesat. Apakah menurutmu aku tidak bisa melihat tipu daya semacam ini? Itu hanya untuk menipu tanaman obat. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa toko obat azureskai kami adalah tempat untuk menipu orang? Jika kau masih tidak tersesat, aku akan meminta penjaga toko obat kami untuk mengusirmu. 4712 Hai, gadis kecil, kamu kasar sekali. Kami adalah pelanggan dan kami dengan tulus mendiskusikan bisnis dengan Anda. Ada apa dengan sikapmu? Mayuji sangat marah, merasa bahwa penyambut tamu ini merendahkan orang lain. Matanya terbuka lebar. Kalian benar-benar di sini untuk membuat masalah. Sepertinya kalau aku tidak memanggil penjaga, kalian tidak akan tersesat. Si penyambut tamu mencibir lagi dan lagi dan tiba-tiba memanggil para penjaga dengan keras. Seketika, sosok-sosok dengan aura yang sangat besar keluar satu demi satu dari dalam klinik obat azure heaven. Sialan, larilah. Mayuji segera merasakan betapa kuatnya sosok-sosok ini. Tanpa berpikir panjang, dia mulai berlari, sama sekali mengabaikan Zhuowen. Dasar gendut sialan. Ekspresi Zhuowen sedikit berubah, dan dia juga mulai berlari. Klinik pengobatan langit biru ini tidak sederhana. Para penjaga yang mengejarnya semuanya sangat tidak ramah, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat darinya. Kalau dia tinggal di sini, dia tidak akan bisa mengalahkan satu orang pun, apalagi satu kelompok. Ketika Zhuowen dan Mayuji berlari keluar dari klinik obat langit biru, para penjaga itu tidak mengejar melainkan kembali ke pos masing-masing satu demi satu. Tentu saja mereka tidak perlu mengejar dua badut itu. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Orang-orang klinik pengobatan langit biru ini benar-benar sombong. Tidak mau bicara, tidak bicara, tetapi tetap bersikeras memanggil penjaga untuk mengusir orang-orang. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa si gendut ini takut pada mereka? Mayuji baru berhenti ketika dia sampai di daerah terpencil di jalan kedokteran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Zhuowen melirik Mayuji tanpa berkata apa-apa. Orang ini berkata begitu langsung kepada orang lain, tidak ada yang akan percaya. Tunggu, tunggu. Dua orang sahabat muda, tunggulah lelaki tua ini, aku, tiba-tiba terdengar suara tua dari belakang mereka berdua. Keduanya menoleh untuk melihat dan terkejut ketika mendapati seorang lelaki tua kurus sedang berjalan cepat sambil membawa tongkat. Yang mengejutkan mereka adalah meskipun lelaki tua itu memegang tongkat, kakinya tampak seperti dipoles lilin, seolah-olah dia sedang terbang. Mungkinkah tongkat itu hanya hiasan? Orang tua ini, apa yang kau cari dari kami? Zhuowen menatap lelaki tua di depannya dengan bingung. Tentu saja ada sesuatu, dan itu adalah hal yang sangat penting. Lelaki tua itu menggosok-gosok tangannya dan terkekeh. Kau bilang kau bisa mengekstrak hasil obat dari tanaman obat suci dan memurnikannya menjadi pil bermutu rendah. Aku penasaran apakah itu benar. Mayuji menganggup dan berkata, tentu saja benar. Apakah kita terlihat seperti penipu? Orang tua itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja mereka mirip. Duh, tentu saja tidak. Jika kalian berdua, teman muda, benar-benar memiliki kemampuan ini, aku ingin tahu apakah kalian bersedia datang ke bengkel pengobatan orang tua ini untuk mencobanya. Mayuji dan Zhuowen saling berpandangan ketika mendengar ini, lalu mereka mengamati lelaki tua di hadapan mereka. Lelaki tua ini tampak sangat biasa saja. Bahkan pakaiannya pun sangat sederhana dan kasar. Apakah lelaki tua ini benar-benar pemilik toko obat? Bolehkah saya tahu di mana bengkel pengobatan tuan-tua? Mayuji dan Zhuowen berbisik sebentar dan akhirnya memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Lagi pula, mereka tidak punya tempat yang lebih baik untuk dituju setelah diusir dari balai pengobatan langit cerah. Jadi, mereka mungkin juga mengikuti orang tua ini dan mencoba peruntungan mereka. Kalian berdua, ikuti aku. Lelaki tua itu tersenyum lebar saat menyapa Mayuji dan Zhuowen. Kemudian, sambil bersandar pada tongkatnya, ia perlahan berjalan masuk lebih dalam ke jalan pengobatan. Zhuowen memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia diam-diam berpikir bahwa keadaan berjalan lelaki tua itu yang seolah-olah sedang terbang tadi menghilang begitu cepat. Sekarang, dia berpura-pura dan menggunakan tongkat jalannya sebagai gantinya. Semakin dekat mereka ke pintu masuk Medicine Street, semakin ramai suasananya. Dan semakin dalam mereka masuk, semakin sepi suasananya. Arus orang berkurang drastis. Zhuowen dan Mayuji mengikuti lelaki tua itu semakin dalam ke dalam bengkel pengobatan. Mereka semakin menyadari bahwa lingkungan sekitar menjadi semakin sepi. Jumlah orangnya pun semakin sedikit. Terutama toko-toko di kedua sisi Medicine Street. Toko-toko itu jauh lebih rusak daripada toko-toko di pintu masuk. Toko-toko ini bahkan tidak memiliki pegawai sama sekali. Setiap bos berdiri di pintu sambil mengobrol santai. Mendesah. Dua tamu, silakan datang ke toko obat kami untuk melihat-lihat. Semua ramuan obat ajaib di toko kami baru saja digali dari gunung Gatsobing. Semuanya masih segar. Datanglah ke tempatku. Ramuan-ramuan ajaib di toko kami lengkap dan harganya pun lebih terjangkau. Saya jamin Anda akan puas. Toko kami, begitu Zhuowen dan Mayuji memasuki jalan sepi ini, para bos yang sedang mengobrol tiba-tiba berdiri tegak dan mulai berteriak dengan antusias kepada Zhuowen dan Mayuji. Yang membuat Zhuowen semakin terdiam adalah ada seorang bos wanita yang agak jelek yang membelai rambutnya dengan genit di depannya. Dia ingin dia masuk ke toko untuk membeli ramuan suci. Ayo, ayo, ayo. Mereka berdua adalah tamuku yang terhormat. Enyahlah ke samping. Lelaki tua itu mengambil tongkatnya dan terus mengayunkannya ke arah para bos yang antusias di kedua sisi jalan. Ia memarahi mereka tanpa henti. Mendesah. Tan tua, kamu benar-benar tidak jujur. Kamu menipu dua tamu yang tidak tahu apa-apa lagi. Hati-hati atau kami akan melaporkan Anda. Ya, ya, ya. Terakhir kali, kamu menculik dua tamu dan membuat mereka sangat takut sehingga mereka kabur setelah beberapa hari. Sekarang, kamu di sini untuk menyakiti orang lagi. Para bos di kedua sisi jalan sama sekali tidak peduli pada lelaki tua itu. Mereka mengejeknya satu per satu. Lelaki tua itu begitu marah sehingga wajahnya berubah antara hijau dan putih. Kalian berdua, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka benar-benar telah berbuat salah padaku. Tan tua buru-buru berbalik dan menjelaskan kepada Zhuowen dan Mayuji. Kemudian, dia dengan cepat menuntun mereka berdua ke kedalaman jalan. Zhuowen dan Mayuji menjadi semakin curiga. Namun, mereka juga dapat melihat bahwa lelaki tua ini tidak memiliki niat buruk. Jadi, mereka tidak segera berbalik dan pergi. Akhirnya, mereka bertiga berhenti di depan sebuah toko yang sangat bobrok di bagian terdalam jalan obat. Toko ini sudah sangat bobrok, bahkan papan namanya pun retak. Pintu di kedua sisinya bocor. Kelihatannya penuh lubang. Sama sekali tidak terlihat seperti toko. Pada saat itu, seorang anak laki-laki tampan keluar dari toko yang sudah bobrok itu. Ia meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan gaya kuno, Kakek. Kamu kehabisan lagi. Apakah kamu masih akan mengurus toko ini? Anda bosnya atau saya bosnya? Tan tua buru-buru memasang senyum di wajahnya dan berkata, Ayo, leluhur kecilku. Bukankah aku pergi menjemput orang? Lihat, mereka berdua adalah calon mitra toko obat kita. Sambil berkata demikian, Tantua menunjuk ke arah Zwawen dan Mayuji di belakangnya. Anak laki-laki itu melirik Zwawen dan Mayuji dari sudut matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aura kedua orang ini sangat lemah. Mereka bahkan lebih lemah dariku. Kakek, dua orang yang kau rekrut ini agak tidak berguna. Toko obat kita tidak mampu membiayai mereka. Bocah kecil, sebaiknya kau berhati-hati dengan kata-katamu. Siapa yang kau sebut tidak berguna? Mayuji langsung kehilangan kendali. Dia mendengus dan melotot ke arahnya. He he, jika anda tidak yakin, mari kita bertanding. Anak laki-laki itu jelas memiliki kepribadian yang kompetitif. Setelah mendengar kata-kata Mayuji, dia langsung mengusap bahunya dan melangkah maju. Ada tatapan yang menyala-nyala di matanya. Siapa yang takut pada siapa? Kau pikir aku tak bisa mengurus bocah nakal sepertimu? Mayuji sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia melangkah ke arah anak laki-laki itu, dan lemak di tubuhnya bergoyang-goyang. Namun, Mayuji baru saja menyerang ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Tubuhnya yang gemuk terus berguling, dan dia menabrak rumah bobrok di belakangnya dengan keras. 4.713 Zuawan mengabaikan pandangan penuh arti dari Mayuji dan berkata sambil tersenyum. Tan He tersenyum lebar saat dia terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Zuawan dan Mayuji. Kedua belah pihak berbincang sebentar dan sepakat untuk datang ke alun-alun pengobatan klan Tan keesokan harinya. Tan He mencatat semua obat-obatan suci yang disebutkan Zuawan dan meminta Zuawan untuk menyempurnakannya besok. Setelah membuat keputusan, Tan Tua secara pribadi mengantar Zuawan dan Mayuji pergi. Kakek, aura kedua orang ini sangat lemah, bagaimana mereka bisa memurnikan pil dewa tingkat rendah. Hanya alkemis kuno yang tahu cara memurnikan pil, mereka. Setelah Zuawan dan Mayuji pergi, Tan Yudi berjalan mendekat dan berkata kepada Tan He dengan sedikit ketidakpuasan. Tan He mendesah pelan dan berkata, kita punya musuh. Sekarang kita tidak punya tempat tujuan, kita hanya bisa memperlakukan kuda mati seperti kuda hidup. Toko kami telah merugi lebih dari setahun. Jika kita tidak dapat menghasilkan uang bulan ini, saya khawatir kita akan diusir dari Medicine Street. Mendengar ini, Tan Yudi terdiam, matanya penuh dengan kengganan dan kebencian. Bertahun-tahun yang lalu, Medicinal Square milik klan Tan adalah apotek terbesar di Medicine Street dan memiliki reputasi yang baik. Banyak pelanggan datang untuk membeli obat, dan bisnisnya pun sangat makmur. Namun, sejak Green Sky Medicinal Square memasuki Medicine Street, mereka mulai dengan jahat menekan Medicinal Square milik Tan Klan. Selain itu, mereka mencuri pelanggan mereka secara terbuka dan diam-diam mengirim orang untuk menghancurkan toko mereka. Medicinal Square milik Tan Klan telah melawan, tetapi kekuatan di balik Green Sky Medicinal Square tidaklah sederhana. Pada akhirnya, perlawanan itu gagal dan mereka hanya bisa menyaksikan Medicinal Square milik Tan Klan menurun. Pada akhirnya, Medicinal Square milik Tan Klan menjadi apotek paling marginal di Medicine Street. Setelah tidak ada yang menunjukkan minat, Green Sky Medicinal Square secara bertahap melepaskan Medicinal Square milik Tan Klan dan berhenti menekan mereka. Namun, sekarang, Medicinal Square milik Klan Tan telah hancur total, dan tidak perlu lagi bagi Medicinal Square langit hijau untuk menekannya. Tidak lama lagi Medicinal Square akan ditutup. Tan He tentu saja tidak mau. Kotak obat Klan Tan diwariskan oleh leluhur mereka dan memiliki arti yang luar biasa baginya. Jika ditutup seperti ini, dia akan mengecewakan leluhurnya. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Ketika Tan He melewati Green Sky Medicinal Square, dia kebetulan mendengar percakapan antara Mayuji dan resepsionis, jadi secerca harapan menyala di hatinya. Dia tahu betul bahwa jika perkataan Mayuji benar-benar menjadi kenyataan, itu pasti akan berdampak pada semua apotek di jalan pengobatan. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun apotek di seluruh jalan kedokteran yang menjual pil dewa. Bahkan pil dewa murni yang disebutkan Mayuji pun tidak ada. Terlebih lagi, bahkan jika ada pil dewa, harga pil dewa purba terlalu tinggi. Itu bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh dewa purba biasa. Namun, pil ilahi yang dibicarakan Mayuji secara alami tidak sekuat pil ilahi primordial, tetapi jauh lebih murni dan lebih kuat daripada pil ilahi. Diakini bahwa banyak dewa primordial mampu membelinya. Ketika saatnya tiba, banyak dewa abadi pasti akan datang setelah mendengar berita itu. Pada saat itu, Medicinal Square milik Kelantan akan memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Saudara Zuo, Anda setuju begitu saja. Kotak pengobatan Kelantan itu terlalu terpencil. Bahkan jika kamu bekerja sama dengan mereka, aku khawatir tidak akan ada banyak bisnis. Dalam perjalanan, Mayuji menatap Zuo dan mengerutkan kening. Ekspresi Zuo tenang saat dia berkata, jarang sekali bos apotek mempercayai kita. Mari kita percaya pada tetuatan sekali ini. Apakah menurutmu kalau kita pergi ke apotek lain, orang akan percaya pada kita? Mendengar ini, Mayuji langsung terdiam. Zuo benar, aura mereka terlalu lemah, dan mereka bukan alkemis primordial. Hak apa yang mereka miliki untuk memurnikan apa yang disebut pil dewa tingkat rendah untuk mereka? Mengapa kita tidak mencobanya? Zuo Wen memandang Mayuji dan tersenyum tipis. 4714. Dia melepas sepatu botnya, mandi, dan naik ke tempat tidur. Malam itu, tanpa sensihin di sisinya, Xiao Zhong Han merasa tidurnya sangat nyanyak. Baru pada hari berikutnya larut malam ia dibangunkan oleh suara langkah kaki lembut para pelayan di luar. Bangun dari tempat tidur, matanya masih mengantuk. Sambil mendongak, ia melihat jarum jam kuarsa sudah mencapai angka 10. Sial, di mana wanita itu? Mengapa dia tidak membangunkannya lebih awal? Setelah mengumpat dalam hatinya, Xiao Zhong Han tiba-tiba membeku. Dia ingat bahwa wanita itu sepertinya telah pergi tadi malam. Melarikan diri, saat itu sudah larut malam dan dunia sedang tidak damai. Dia tidak mengenal banyak orang di sini, jadi kemana dia bisa pergi? Lagipula, dia dimanja sejak kecil dan tidak pernah melihat penderitaan dunia. Xiao Zhong Han mencibir, menunggu sensihin dengan patu berguling kembali. Dia pertama-tama pergi ke tempat Shen Xingyue untuk menemaninya sarapan. Setelah menghiburnya sebentar, Xiao Zhong Han naik mobil ke kantor pusat. Panglima muda itu kejam dan tegas dalam tindakannya, dan para prajurit di bawah komandonya bagaikan tongkat besi di tangannya. Saat dia masuk, tak seorang pun berani mengangkat kepala untuk menatapnya. Bahkan jika status orang ini dulunya lebih rendah dari mereka. Dari lingkaran luar para pesuruh hingga komandan muda yang memegang kekuasaan sesungguhnya, semua orang iri padanya karena bertemu Shen Cheng He, kecuali dirinya sendiri. Duduk di kursi besar yang dibuat khusus, sebelum dia bisa melakukan apapun, pintu didorong terbuka dari luar. Lerong mengedipkan mata dan menatapnya dari atas ke bawah, oh, siapakah si cantik tadi malam. Begitu erotisnya sampai-sampai komandan muda kita Xiao Enggan bangun dari tempat tidur. Lerong dan Xiao Zhong Han adalah saudara sejati yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Keduanya awalnya adalah orang-orang di lingkaran luar Shen Cheng He dan menjalankan misi bersama selama beberapa tahun. Kemudian, ketika Xiao Zhong Han menjadi komandan muda, ia juga meminta Lerong. Di hadapannya, Lerong tidak pernah tahu apa itu status tinggi atau rendah dan tidak memperhatikan cara dia berbicara. Saudara adalah saudara. Xiao Zhong Han meliriknya, apakah kamu butuh sesuatu? Kalau tidak, keluar saja. Baiklah, perkataanmu sangat tidak enak didengar, tidak heran orang-orang membencimu. Lerong menegakkan ekspresinya dan menyingkirkan ekspresinya yang ceroboh. Dia melemparkan surat di tangannya ke meja Xiao Zhong Han, Qin He menyuruh seseorang mengantarkan ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu menahan selir keduanya? Aku tidak memarahi kamu, tetapi Shen Xing Yue telah menikah dengan Qin He selama bertahun-tahun, mengapa kamu masih memikirkannya? Tidak bisakah kau benar-benar? Xiao Zhong Han menatapnya dengan tatapan dingin. Lerong menggosok hidungnya dan tidak berani melanjutkan. Namun, tidak ada yang tahu lebih banyak selain Lerong tentang Xiao Zhong Han, Shen Xing Yue, dan Shen Xin. Dia menatap ekspresi Xiao Zhong Han dan mencoba menahan diri, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi, tidak. Tidak peduli seberapa baik nona muda kedua Shen, dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Tidak peduli seberapa buruk nona muda pertama Shen, dia sudah menjadi istrimu selama beberapa tahun. Hatinya terikat padamu. Enyahlah. Kali ini, Xiao Zhong Han bahkan tidak repot-repot menatapnya dan langsung menendangnya keluar. Lerong tidak takut. Bagaimanapun juga, Shen Cheng He telah menyelamatkannya. Dia telah menjemputnya saat dia hampir mati kelaparan. Untuk membalas budi, dia bisa mengabaikan perasaan Shen Xin dan Xiao Zhong Han, tapi dia tetap perlu menasihati mereka. Nona muda Shen sungguh baik padamu. Bahkan aku iri, ada begitu banyak pria muda yang bisa dipilihnya, tetapi dia hanya menyukaimu. Selama ini, kamu telah mempermalukannya dalam segala hal, tetapi aku tidak pernah melihatnya mengeluh tentangmu. Di mana dia bisa menemukan istri seperti itu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Suara mendesing. Dengan suara, gedebuk, Duan Yan berkualitas tinggi nyaris mengenai bagian atas kepalanya dan mendarat di karpet di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat. Untungnya, selimutnya cukup tebal. Sambil mendecakan bibirnya, Lerong akhirnya patuh mengusap hidungnya dan menjauh saat merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh Xiao Zhong Han. Pintu tertutup di depannya. Tanpa celoteh Lerong, suasana kembali tenang. 4715 Setelah Zuawan menyempurnakan pil naga dewa roh, tetuatan sepenuhnya percaya pada Zuawan dan Mayuji. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia menjadi lebih ramah terhadap mereka. Bahkan Tan Yudi, yang awalnya memusuhi Zuawan dan Mayuji, memiliki sikap yang jauh lebih baik dan tidak menolak mereka lagi. Penatuatan, berapa banyak ramuan dewa yang tersisa. Aku akan memurnikan semuanya menjadi pil dewa. Zuawan berkata sambil tersenyum. Penatuatan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Zuho Xiaoyou. Ini, ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui? Apakah ada masalah? Zuawan bertanya dengan heran. Ramuan-ramuan suci yang kukumpulkan untukmu hari ini adalah ramuan suci terakhir yang tersisa. Kita tidak bisa mengeluarkannya lagi. Tan Yudi berkata dengan ekspresi muram. Mendengar ini, Zuawan dan Mayuji keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Medicinal Square milik Kelantan sangat miskin sehingga mereka hanya memiliki beberapa tangkai tanaman obat. Tidak heran Medicinal Square milik Kelantan sangat sepi. Dari mana kamu memperoleh ramuan-ramuan suci itu? Zuawan bertanya buru-buru. Sebagian besar apotek di jalan obat mendapatkan barang dagangan mereka dari alun-alun obat langit hijau. Karena alun-alun obat langit hijau kaya, mereka memiliki tim pengumpul tanaman obat yang terspesialisasi. Sesekali, mereka akan memasuki Gunung Suci 4 Simbol di luar kota Bintang 4 Simbol untuk mengumpulkan tanaman obat yang suci. Karena lapangan obat Kelantan kita punya permusuhan dengan lapangan obat langit hijau, lapangan obat langit hijau tidak akan menjual ramuan dewa mereka pada kita meskipun kita punya uang. Lagipula, kita tidak punya uang sekarang. Ketika Penatuatan mengatakan ini, kepahitan di wajahnya menjadi lebih kuat. Zuawan dan Mayuji saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa ada semacam permusuhan antara alun-alun obat Kelantan dan alun-alun obat langit hijau. Zuawan dan Mayuji tidak menanyakan tentang permusuhan di antara keduanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi mereka. Tidak sopan jika mereka menanyakannya secara rincin. Lalu bagaimana dengan ramuan dewamu? Zuawan bertanya dengan heran. Obat-obatan suci ini dibeli dengan harga tinggi dari beberapa petualang yang menjelajah ke pegunungan. Namun, ini juga hampir menghabiskan semua tabungan kami. Kata Tantua sambil tersenyum pahit. Zuawan terdiam saat mendengar itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak memiliki obat dewa, kita tidak akan dapat memurnikan pil dewa dalam jumlah besar. Pada saat itu, kita tidak akan dapat memperoleh banyak batu dewa. Tetuatan, apakah Anda punya saran yang bagus? Penatuatan berpikir sejenak, lalu berkata, saat ini, kita terutama kekurangan batu ilahi. Mengapa kita tidak menjual pil dewa ini terlebih dahulu? Ketika kita mendapatkan cukup batu dewa, kita akan memikirkan cara untuk membeli obat dewa yang sesuai dari para petualang itu. Zuawan dan Mayuji mengangguk. Yang paling mereka kurangi sekarang adalah batu dewa. Tentu saja, mendapatkan batu dewa adalah prioritas utama mereka. Ayo pergi, kami akan mengambil pil suci itu dan menjualnya di tempat paling makmur di Medicine Street. Tantua menggosok tangannya dan menatap 12 pil ilahi di telapak tangan Zuawan. Ambil ini, taruhlah dalam botol obat untuk mencegah efek obatnya hilang. Zuawan tersenyum dan menyerahkan pil-pil suci di tangannya kepada Tantua. Tantua mengambil pil-pil suci itu dan mengeluarkan botol obat. Ia memasukkan semua pil suci ke dalam botol itu. He he, ayo, kemudian, ia menuntun Zuawan, Mayuji, dan Tan Yudi menuju pintu masuk jalan kedokteran. Sebelum menuju bagian jalan kedokteran yang paling makmur, Tantua melambaikan lengan bajunya dan sebuah spanduk putih muncul di tangannya. Pada spanduk putih tersebut terdapat kata-kata pil ajaib dan obat ajaib dijual dengan harga murah. Saat rombongan menuju bagian Medicine Street yang paling makmur, semakin banyak orang berdatangan. Banyak dewa purba yang berjalan-jalan di jalan pengobatan tentu saja memperhatikan kata-kata pada spanduk putih di tangan Tantua. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada oltan. Di Medicine Street, tak seorang pun berani mengklaim bahwa mereka menjual pil ajaib dan obat-obatan ajaib. Lagipula, Medicine Street tidak memiliki kualifikasi untuk menjual pil dewa seperti apotek. Namun, kata-kata yang tertulis di spanduk putih Tantua sangat subversif bagi banyak dewa primordial. Bukankah ini Tan He dari Kelantan? Apakah orang ini gila? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia menjual pil ajaib dan obat-obatan ajaib. Menurutku dia di sini untuk membuat tipu muslihat. Lagipula, apotek lantan akan segera tutup. Kalau mereka tidak melawan, aku khawatir mereka akan hancur total. Kamu benar. Dia berani mengklaim bahwa dia menjual pil ajaib dan obat-obatan ajaib. Jelas bahwa kebohongan ini tidak dapat diandalkan. Di jalan pengobatan, banyak dewa purba yang berkeliaran diam-diam menggelengkan kepala ketika mereka melihat kata-kata pada spanduk putih di tangan Tantua. Mereka merasa bahwa itu sama sekali tidak dapat diandalkan. Tantua tidak panik. Ia mengangkat tinggi bendera putih itu seperti bebek yang kembali dari kemenangan. Kepalanya terangkat tinggi dan dadanya membusung. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Saat Oltan terus memasuki bagian paling makmur di Medicine Street, semakin banyak orang mulai memperhatikannya. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, penghinaan, dan ejekan. Namun, tidak ada yang mempercayainya. Bahkan apotek Green Sky yang besar tidak menjual pil dewa. Bagaimana mungkin apotek Lantan yang akan tutup memiliki pil dewa? Tantua baru berhenti ketika dia tiba di dekat pintu masuk apotek langit hijau. Dia mengangkat sepanduk putih tinggi-tinggi dan terbatuk kering. Semuanya, aku tahu kalian tidak percaya padaku. Dalam sekejap, banyak dewa primordial menatap Tantua dengan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Tantua. Bahkan resepsionis dan penjaga di pintu masuk apotek langit hijau memperhatikan tindakan Tantua. Yang lebih mengejutkan Zouan dan Mayuji adalah resepsionis yang mengusir mereka keluar dari apotek langit hijau juga ada di sana. Namun, pakaian resepsionis itu sudah berubah total. Ia tidak lagi berpakaian seperti resepsionis. Ia malah mengenakan pakaian mewah. Saat ini, dia sedang bersandar pada seorang pria setengah bayah yang gemuk. Wajahnya dipenuhi dengan sanjungan. Hah! Apa yang sedang dilakukan apotek Lantan? Pria setengah bayah yang gemuk itu jelas merupakan sosok yang berstatus tinggi di apotek langit hijau. Ketika dia keluar dari apotek, banyak penjaga di pintu masuk membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Tentu saja, dia juga memperhatikan tindakan Tantua. Resepsionis itu juga memperhatikan Tantua dan kelompoknya. Pandangannya segera tertuju pada Zouan dan Mayuji. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Huaiya, apakah Anda mengenal mereka? Pria paruh bayah itu menyadari bahwa wanita cantik di sampingnya menatap Mayuji dan Zouan dengan linglung. Dia agak tidak senang. Huaiya tentu saja merasakan nada tidak senang dari pria paruh bayah itu. Dia buru-buru berkata genit, Manajer Gu. Jangan salah paham. Kedua orang ini sebenarnya adalah dua orang yang saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Sekarang setelah saya melihat mereka lagi, saya agak terkejut. Oh. Apakah mereka berdua orang sombong yang kemarin datang untuk membahas bisnis besar dengan Green Firmament Medicinal Square kita? Manajer Gu bertanya dengan heran. Huaiya mencibir. Ya, itu mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka dapat membantu kita memurnikan ramuan. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Apakah mereka tidak tahu betapa lemahnya mereka? Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk memurnikan ramuan? Manajer Gu tersenyum tipis dan berkata, Anda melakukannya dengan sangat baik. Jika aku tidak bisa mendeteksi aura mereka, mereka bahkan lebih lemah dari dewa primordial biasa. Aku khawatir api ilahi dalam tubuh mereka bahkan tidak bisa memurnikan ramuan. Bagaimana mereka bisa memurnikan ramuan? 4716. Sekarang mereka bersama Tan He, mungkinkah mereka sudah bekerja sama dengan lapangan obat Kelantan? Huaya bersandar di lengan manajer Gu, matanya yang indah penuh dengan ejekan. Manajer Gu berkata dengan nada sinis, saya khawatir hanya orang bodoh seperti Tan He yang akan percaya omong kosong mereka. Lagi pula, lapangan pengobatan Kelantan akan segera ditutup. Orang tua ini memperlakukan kuda mati seperti kuda hidup. Ramuan ajaib dijual dengan harga murah. Tidak kusangka orang tua ini bisa membuat hal seperti ini. Gimik semacam ini sungguh tidak masuk akal. Huaya berkata dengan nada menghina, manajer Gu, ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Manajer Gu menggelengkan kepalanya dan meraih Huaya. Dia mencibir dan berkata, aku akan tinggal di sini dan melihat-lihat. Aku ingin melihat ramuan ajaib macam apa yang dibicarakan Tan He. Sambil berbicara, manajer Gu membawa Huaya lebih dekat ke kerumunan dan diam-diam menatap Tan He dan yang lainnya yang berteriak dan berjualan di antara kerumunan. Saat itu, Tan He melihat jumlah penonton semakin bertambah. Hampir semua tatapan mereka tertuju padanya, yang membuat matanya berbinar gembira. Dia berteriak sekuat tenaga untuk menarik perhatian Dewa Primordial di jalan kedokteran. Semakin banyak, semakin baik. Tentu saja, para Dewa Purba yang tertarik pada Tan He pada dasarnya setengah percaya dan setengah ragu. Sebagian besar orang di sini tahu siapa Tan He. Alun-alun pengobatan Kelantan yang dikelola oleh Tan He akan segera ditutup. Sebuah kotak obat yang bahkan tidak memiliki banyak ramuan suci, ternyata memenuhi syarat untuk menjual ramuan suci. Kebanyakan orang tidak mempercayainya sama sekali. Kakek, sudah cukup. Kau tak perlu berteriak lagi. Sudah cukup banyak orang. Tan Yudi yang berdiri di samping Tan He melihat Tan He ingin terus berteriak genit. Ia tak tahan lagi dan buru-buru menendangnya. Tan He terhuyung dan hampir terjatuh. Dasar bocah busuk. Tan He menatap tajam ke arah Tan Yudi, lalu terbatuk kering. Dia menuangkan pil nagaro ilahi dari botol giyok, menjepitnya dengan dua jari, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tiba-tiba, harum pil yang pekat terbawa angin dan menerpau wajah mereka, memancarkan wangi yang menyegarkan. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada ramuan ajaib di tangan Tan He. Mata mereka melotot, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Aroma pil yang kuat dan kekuatan obat yang melonjak yang dipancarkan dari pil naga dewa roh telah sepenuhnya melampaui obat-obatan primordial biasa. Meskipun mereka belum pernah menggunakan pil naga dewa roh ini sebelumnya dan tidak mengetahui efek khususnya, hanya kekuatan obat yang dipancarkannya saja yang membuat mereka yakin bahwa pil ini pasti memiliki mutu yang jauh lebih tinggi daripada obat-obatan suci tersebut. Apakah ini benar-benar pil dewa primordial? Keberuntungan macam apa yang dimiliki oleh Medicinal Square milik Kelantan ini? Bagaimana mungkin mereka memiliki pil dewa primordial? Pil dewa purba. Bahkan alun-alun pengobatan Cakrawala Hijau tidak memiliki kualifikasi untuk menjual pil dewa purba, tetapi alun-alun pengobatan Kelantan benar-benar menjualnya. Betapa ironisnya. Kerumunan itu menjadi gempar. Hampir semua mata membara. Napas mereka semua menjadi cepat. Ini, pelayan Gu yang berada di tengah kerumunan itu menyipitkan matanya dan menatap pil naga ilahi spiritual di tangan Tan He dengan tak percaya. Dia telah lama mengelola klinik pengobatan langit hijau, jadi wajar saja jika dia banyak bersentuhan dengan pil ilahi primordial. Pil naga dewa roh di tangan Tan He jauh lebih lemah daripada pil dewa primordial tingkat terendah yang pernah dilihatnya. Namun, sekilas ia dapat melihat bahwa pil naga dewa roh ini sepenuhnya dimurnikan dari obat-obatan ilahi purba biasa. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pil dewa purba yang asli, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada obat-obatan purba biasa. Mungkinkah pil dewa purba ini disempurnakan oleh kedua orang itu? Mata Huaya dipenuhi dengan keterkejutan. Jari rampingnya menunjuk ke arah Zawon dan Mayuji yang berdiri di belakang Tan He dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajah pelayan Gu tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap Huaya dengan dingin dan berkata, lihat apa yang telah kau lakukan. Anda benar-benar mengusir dua orang berbakat ini dari Green Firmament Medicine Square. Bisakah Anda memikul tanggung jawab atas hal ini? Wajah Huaya menjadi pucat saat mendengar ini. Dia menatap mata dingin pelayan Gu dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Penatuatan. Berapa harga pil dewa ini? Itu benar. Berapa harganya? Pil dewa primordial terlalu mahal. Kita tidak mampu membelinya. Anda tidak mampu membelinya, tapi kami bisa. Ini adalah pil dewa primordial. Hanya ada satu toko di seluruh jalan kedokteran. Kita harus membelinya dengan cara apapun. Awalnya, kerumunan itu diam. Kemudian, terjadi kegaduhan. Sebagian besar dewa primordial yang hadir adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Mereka dapat melihat bahwa meskipun pil di tangan tanhe tidak sebanding dengan pil dewa primordial yang asli, pil itu jauh lebih unggul daripada obat-obatan ilahi primordial biasa. Semuanya, harap tenang. Pil ini disebut pil naga dewa roh. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pil dewa ini disempurnakan dari obat-obatan primordial biasa. Efek pengobatannya mungkin tidak sebanding dengan pil dewa primordial yang asli, tetapi jauh lebih unggul daripada obat-obatan primordial biasa. Tentu saja, aku tidak akan menunggu harga yang bagus. Pil dewa ini lebih rendah dari pil dewa primordial yang asli, jadi harganya tentu saja jauh lebih murah. Tanhe menunjuk ke arah kerumunan. Kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi tenang, dan suara tuatan he perlahan terdengar. Pena tuatan. Cepat sebutkan harganya. Semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mendesak tanhe untuk segera menyatakan harganya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku akan menetapkan harga seratus batu dewa untuk satu pil dewa. Tanhe berkata dengan ringan. Hanya seratus batu dewa, harga ini sangat terjangkau. Pena tuatan, aku mau sepuluh pil. Aku akan menawar seribu batu dewa. Saat tanhe mengajukan tawarannya, kerumunan menjadi riuh. Semua orang berebut untuk menjadi yang pertama mengajukan tawaran. Dalam sistem bintang kuno, harga pil dewa primordial setidaknya seribu batu dewa hingga beberapa ribu batu dewa. Beberapa pil dewa tingkat tinggi bahkan bisa mencapai puluhan ribu batu dewa untuk satu pil dewa. Terlebih lagi, ini hanyalah harga pasar. Banyak dewa primordial bahkan menaikkan harga beberapa kali lipat ketika mereka meminta pil dewa. Meskipun pil dewa yang diambil tanhe tidak sebaik pil dewa primordial biasa, harganya sangat murah. Hanya seratus batu dewa per pil. Itu sangat hemat biaya. Melihat reaksi hebat dari orang banyak, Zouawen dan Mayuji terkejut. Tampaknya mereka telah meremehkan nilai pil dewa primordial di sistem bintang kuno. Pil naga dewa roh belaka sebenarnya dapat menyebabkan sensasi yang begitu kuat. Wajah tanhe penuh dengan senyuman. Dia berkata sambil tersenyum, semuanya, jangan berkelahi. Aku hanya punya 12 pil naga roh ilahi. Karena kalian semua banyak, aku tidak tahu kepada siapa aku harus menjualnya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di kerumunan itu tercengang. Tak lama kemudian, suasana menjadi semakin riuh. Maka penawar tertinggi akan mendapatkannya. Siapapun yang menyebutkan harga tertinggi akan mendapatkan pil suci. Ya, ini adalah ide yang bagus dan paling adil. Melihat kerumunan mulai saling menawar, senyum di wajah tanhe semakin lebar. Namun, dia berpura-pura malu. 4.717. Aku akan menawar 200 batu dewa. Aku akan menawar 300 batu dewa. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi ramai, dan suara penawaran terus terdengar, satu demi satu, tak henti-hentinya. Melihat harga pil naga dewa roh terus meningkat, senyum tetuatan semakin lebar. Dia menyeringai lebar. Pada akhirnya, pil dewa pertama dilelang dengan harga tinggi 700 batu dewa. Seorang pria kurus segera meninggalkan jalan pengobatan setelah menyerahkan batu dewa. Setelah itu, penawaran untuk pil naga dewa roh menjadi semakin panas, dan harganya terus naik. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua 12 pil dewa terjual abis. Kali ini, mereka telah memperoleh lebih dari 9.000 batu dewa. Baik itu apotek lantan atau kelompok zuawan, ini merupakan jumlah uang yang sangat besar. Setelah penatuatan mengumumkan bahwa semua pil dewa telah terjual abis, banyak dewa purba di antara kerumunan itu pergi dengan minat yang memudar. Banyak dewa purba bahkan mengeluh bahwa tetuatan menjual terlalu sedikit pil dewa, sehingga mereka tidak dapat menawar pil dewa yang sesuai. Sambil meminta maaf kepada semua orang, Oltan tersenyum lebar. Zuo Xiaoyou, kali ini, semua itu berkatmu. Pil-pil suci itu sangat populer. Itu juga di luar dugaanku. Penatuatan memandang Zuawan sambil tersenyum. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kita menjalin hubungan kerjasama. Ini saling menguntungkan. Setelah berkata demikian, Zuawan memperhatikan seorang lelaki dan perempuan berjalan mendekat. Pria dan wanita itu adalah pria parubaya yang agak gemuk dan seorang wanita muda yang cantik. Tatapan mata Zuawan jatuh pada wanita muda yang cantik itu. Dia menatapnya dari atas ke bawah, dan ekspresi terkejut muncul di kedalaman matanya. Ini karena wanita muda yang cantik itu tidak lain adalah resepsionis yang telah mengusir dia dan Mayuji keluar dari apotek surga hijau. Saat ini, resepsionis itu dengan takut-takut mengikuti di belakang pria parubaya itu. Wajahnya penuh dengan kegugupan dan ketakutan. Hmm. Mana jergu, apa yang Anda lakukan di sini? Penatuatan menatap pria parubaya yang berjalan mendekat dan sedikit mengernyit sambil bertanya dengan dingin. Pelayan Gu tersenyum saat mengabaikan Tantua. Dia berbalik dan berjalan menuju Zuawan dan Mayuji. Saya manajer Gu dari Apotek Greenhaven. Kalian berdua, terimalah penghormatanku. Pelayan Gu membungkuk dalam-dalam kepada Zuawan dan Mayuji dan berkata sambil tersenyum. Jadi itu pelayan Gu, bolehkah saya tahu urusan apa yang Anda miliki dengan kami? Sebelum Zuawan sempat berkata apa-apa, Mayuji melompat lebih dulu. Dia sengaja melirik huaya di belakang manajer Gu dan berkata dengan dingin. Manajer Gu berkata sambil tersenyum, kalian berdua. Ku dengar kau datang ke balai pengobatan langit hijau untuk bekerja sama dengan kami. Benarkah itu? Mayuji mencibir dan berkata, jadi kamu tahu. Kami memang berpikir untuk bekerja sama dengan toko obat langit biru milikmu, tetapi sayang, wanita di belakangmu sama sekali tidak mempercayai kami dan malah memanggil pengawal untuk mengusir kami. Pelayan Gu masih tersenyum sambil menganggupkan kepalanya. Dia menarik pelayan itu ke belakangnya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Jalang, kau benar-benar picik. Kau hampir saja menghancurkan masalah penting Green Firmament Medicinal Square milikku. Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf pelayan Gu menatap dingin ke arah nyonya rumah di depannya dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Huaya sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat dan pucat pasi. Dia menatap pelayan Gu dengan ngeri dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia berkata, pelayan Gu, aku, tampar. Pelayan Gu menamparkan Huaya lagi dan berkata dengan dingin, masih tidak meminta maaf. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Mendengar itu, Huaya sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tetap tidak berani menentang perintah pelayan Gu. Dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuawen dan Mayuji. Kalian berdua, Huayalah yang gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan kekasaran saya kali ini. Huaya berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar. Mayuji mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum, lumayan, lumayan. Senang sekali mengetahui kesalahanmu dan berubah. Karena kamu sudah meminta maaf, maka semuanya sudah berakhir. Mayuji bukanlah tipe orang yang akan memanfaatkan orang lain. Karena Huaya telah meminta maaf kepadanya dengan tulus, tentu saja dia tidak akan bersikap tidak memaafkan. Huaya masih menundukkan kepalanya dan berlutut di tanah, tidak berani bangun. Karena pelayan Gu tidak memintanya untuk bangun, bagaimana dia berani bangun? Bibir pelayan Gu sedikit melengkung. Ia berkata kepada Zuawen dan Mayuji, kalian berdua. Karena Huaya telah mengakui kesalahannya, aku ingin tahu apakah kalian berdua sudah tenang. Zuawen berkata dengan tenang, sebenarnya, nona Huaya tidak salah. Jika aku berada di posisinya, aku juga akan memilih untuk tidak mempercayainya. Biarkan dia bangun. Mata pelayan Gu sedikit menyipit, tetapi dia tidak meminta Huaya untuk bangun. Sebaliknya, dia melanjutkan, kalian berdua. Kali ini, saya secara resmi mengundang Anda berdua untuk bergabung dengan Green Heaven Pharmacy. Apotek kami memiliki banyak ramuan ajaib. Tempatnya sangat luas, dan ada banyak orang yang membantu kami. Saya pikir akan sangat bermanfaat bagi kalian berdua untuk memurnikan pil. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Tan He dan Tan Yudi berubah drastis. Zuawen dan Mayuji adalah mitra yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Sekarang, pelayan Gu ingin ikut campur dan merebut mereka di hadapan mereka. Pelayan Gu, apa maksudnya dengan ini? Keduanya adalah mitra Apotek Lantan. Tan He buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Pelayan Gu melirik Tan He dengan jijik, lalu menatap Zuawen dan Mayuji, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, jika kalian bersedia bekerja sama dengan Apotek Langit Hijau, kami bersedia memberi kalian 50% dari keuntungannya. Pelayan Gu sangat percaya diri. Kekuatan Apotek Green Heaven terlihat jelas di sana. Apotek Lantan hanyalah Apotek Bobrok yang akan segera tutup. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Apotek Green Heaven? Dia tidak menyangka Zuawen dan Mayuji akan menolak permintaannya yang masuk akal. Tan He dan Tan Yudi menatap Zuawen dan Mayuji dengan gugup. Jejak keputusasaan perlahan muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa Apotek Lantan terlalu murahan. Apotek itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan Apotek Green Heaven. Jika Zuawen dan Mayuji rasional, mereka pasti akan memilih Apotek Green Heaven. Maaf, kami memiliki kerjasama yang sangat bahagia dengan Apotek Tan Klan. Kami tidak berencana untuk pindah. Zuawen berkata dengan tenang. Ekspresi wajah pelayan Gu tiba-tiba menegang. Dia menatap Zuawen dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya akan menolaknya. Apotek Green Heaven ada di belakangnya. Katakan lagi. Pelayan Gu bertanya lagi dengan ekspresi jelek. Saya bilang, saya tidak berencana untuk pindah. Saya tidak berencana pergi ke Apotek Green Heaven. Zuawen berkata dengan dingin. Wajah pelayan Gu tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Suara pelayan Gu rendah dan ada sedikit nada ancaman. Enyah. Zuawen berteriak dengan dingin. Pelayan Gu ini benar-benar tidak masuk akal. Dia telah menolaknya dan bahkan mengancamnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Zuawen adalah buah kesemek yang lembut yang dapat dia ganggu sesuka hatinya? Bagus, bagus, bagus. Pelayan Gu berkata, baik, tiga kali berturut-turut, lalu berbalik dan pergi. Melihat pelayan Gu telah pergi, Huaya segera berdiri. Dia menatap Zuawen dengan kesal dan mengikutinya. 4718. Saudara Zuawen, Apotek Green Sky adalah apotek terbesar di Madison Street. Konon katanya mereka punya latar belakang yang luar biasa. Apakah kita benar-benar akan baik-baik saja setelah menyinggung manajer Gu seperti ini? Mayuji mendekat, matanya penuh kekhawatiran. Zuawen tersenyum tipis dan berkata, Saudara Ma, meskipun kamu dan aku masih sangat lemah sekarang, apakah kamu sudah melupakan hal itu? Mayuji tertegun. Kemudian, dia kembali sadar dan buru-buru berkata, Kau benar. Saya hampir lupa tentang hal itu. Maka dari itu, Apotek Langit Hijau tidak perlu ditakutkan lagi. Mayuji tentu tahu bahwa Zuawen sedang berbicara tentang selembar kertas emas itu. Di atasnya terdapat aura sisa dewa konstelasi dari konstelasi Zen. Kekuatannya sangat mengerikan, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh dewa primordial biasa. Jika Apotek Langit Hijau benar-benar melakukan sesuatu kepada mereka, orang yang bernasib malang bukanlah Zuawen, Mayuji, dan yang lainnya, melainkan Apotek Langit Hijau. Tan Tua dan Tan Yudi, sepasang kakek dan cucu, tercengang. Mereka menyadari bahwa perubahan ekspresi Mayuji agak terlalu cepat, bukan? Dia tadi masih merasa khawatir, lalu dalam sekejap mata, dia menjadi tidak takut lagi. Kalian berdua, ini salahku kali ini. Aku seharusnya tidak membawamu ke Apotek Langit Hijau untuk menjual tanah. Penatuatan berjalan maju dan dengan tulus meminta maaf kepada Zuowen dan Mayuji. Ketika manajer Gu datang untuk mengikat Zuowen dan Mayuji lagi, Penatuatan sudah menyesalinya. Menurut pendapatnya, Zuowen dan Mayuji tidak dapat menolak undangan manajer Gu. Lagi pula, Apotek Langit Hijau adalah Apotek terbesar di jalan kedokteran. Ada banyak sekali obat-obatan ajaib, dan mereka tidak kekurangan sama sekali. Di sisi lain, Apotek Lantan mereka akan segera tutup, dan hanya ada sedikit obat-obatan ajaib di Apotek tersebut. Perbedaan antara keduanya bagaikan Langit dan Bumi. Bahkan jika Apotek Langit Hijau hanya memberikan setengah keuntungan kepada Zuowen, Mayuji, dan yang lainnya, Batu Dewa yang bisa mereka peroleh jauh melebihi keuntungan 90% yang diberikan Apotek Lantan. Tetapi kemudian, ketika Zuowen dengan tegas menolak undangan manajer Gu, Penatuatan sangat tersentuh dan merasa agak kasihan terhadap Zuowen. Penatuatan, tidak perlu bersikap begitu sopan. Saya, Zuowen, selalu mengikuti prinsip siapa cepat dia dapat. Karena kami adalah yang pertama bekerjasama dengan Medicinal Square milik Lantan Anda, tentu saja kami akan terus bekerjasama dengan Anda. Kecuali kita mengakhiri kerjasama dengan kotak obat Lantanmu, baru saat itulah kita akan mempertimbangkan kotak obat yang lain. Zuowen berkata sambil tersenyum. Tan He semakin terharu, ia berulang kali membungkuk dan berterima kasih kepada Zuowen dan Mayuji. Tan Yudi berkata dengan cemas, kakek. Mereka berdua menolak pelayan Gu. Saya takut kita akan menjadi sasaran balas dendam mereka. Saya dengar manajer Gu berpikiran sempit. Tatapan mata Tan He tampak serius saat dia berkata, jangan khawatir. Orang tua ini akan menjamin dengan nyawanya bahwa aku akan melindungimu. Zuowen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggup dan berkata, Tan Tua, ayo kita kembali ke bengkel pengobatan dan membeli lebih banyak ramuan dewa untuk memurnikan pil dewa. Dia tentu saja mengerti maksud Tan He. Aura dirinya dan Mayuji memang sangat lemah, dan kata-kata Tan He merupakan indikasi sikap dan tekadnya. Ini membuat kesan Zuowen terhadap Tan He meningkat pesat. Meskipun dia memiliki kartu truf yang cukup kuat, dia tentu tidak akan mengatakannya. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya atau kesulitan, dia tentu akan mengulurkan tangan membantu Tan He. Baiklah, mari kita kembali ke bengkel pengobatan dulu. Panen hari ini berlimpah, itu semua berkat Suo Xiaoyou. Tan He tertawa dan memimpin mereka bertiga masuk ke dalam jalan kedokteran. Namun, tidak lama setelah Zuowen dan yang lainnya pergi, sekelompok orang lain keluar dari alun-alun obat surga hijau. Orang yang memimpin kelompok orang ini adalah seorang pria parubaya yang memiliki sikap yang luar biasa. Di samping pria parubaya itu, manajer Gu mengikutinya sambil membungkuk. Wajahnya penuh sanjungan. Tuan Diakon, apa yang saya katakan benar adanya? Tidak ada satupun kata yang salah. Wajah manajer Gu penuh dengan sanjungan. Dia mengeluarkan pil nagaro ilahi dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Baru saja, manajer Gu memerintahkan orang untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli pil nagaro ilahi ini dari salah satu dewa primordial dengan harga tinggi. Pria parubaya dengan sikap luar biasa itu menempelkan ibu jari dan jari telunjuknya dan menjepit pil nagaro ilahi yang diserahkan manajer Gu. Dia memeriksanya dengan saksama dan tidak dapat menahan diri untuk menganggupkan kepalanya secara diam-diam. Pil nagaro ilahi ini sedikit menarik. Meskipun kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pil dewa primordial asli, tetapi kekuatan obatnya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan obat-obatan dewa primordial. Ini adalah pil dewa antara pil dewa purba dan obat-obatan dewa purba. Ditambah dengan fakta bahwa harganya sangat rendah, ini benar-benar jenis pil dewa yang popularitasnya dapat meledak. Pria parubaya itu diam-diam mengagumi pil suci di tangannya, matanya penuh dengan keheranan, dan tidak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya karena heran. Manajer Gu buru-buru menganggup dan membungkuh, sambil berkata dengan menjilat, Ya, orang rendahan ini membiarkan penilai dari bengkel pengobatan kami menilainya. Pil dewa semacam ini sepenuhnya disempurnakan dari obat-obatan dewa purba biasa. Lebih jauh lagi, metodenya sangat luar biasa, sudah mendekati metode seorang alkemis primordial sejati. Ini menunjukkan bahwa di antara kedua orang itu, standar alkimia seseorang haruslah eksistensi yang sangat dekat dengan seorang alkemis primordial. Jika kita bisa mendapatkan kedua orang itu, bengkel obat langit hijau kita akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dan mempunyai harapan untuk menjadi bengkel obat terkuat di kota bintang 4 simbol. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, obat langit hijau kita bisa mendapatkan bakat seperti itu, maka mereka memang akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apa maksudmu, kepala diakon? Manajer Gu buru-buru bertanya. Pikirkan cara untuk memutus rantai pasokan obat-obatan suci dari bengkel obat Kelantan. Pertama, biarkan bengkel obat Kelantan benar-benar runtuh. Lalu, begitu bengkel obat Kelantan runtuh, kedua orang itu akan kehilangan rekan kerja sama mereka. Pergi dan bujuk mereka lagi. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Mata manajer Gu berkedip, dan dia berkata, bagaimana jika kedua orang itu masih tidak mau bekerja sama. Menurut manajer Gu, menghancurkan bengkel obat Kelantan terlalu mudah. Sekarang, dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya jika Zwawen dan Mayuji menolak lagi. Kalau begitu, kita hanya bisa membunuh mereka. Pria parubaya itu berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Hati manajer Gu bergetar saat mendengar ini. Dia menyekak keringat di dahinya dan menganggup berulang kali. Pergi, jika kau melakukannya dengan baik, aku bisa mempromosikanmu menjadi wakil diakon. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Manajer Gu sangat gembira saat mendengar ini. Dia begitu gembira hingga tak dapat mengendalikan diri. Jangan khawatir, kepala diakon. Si kecil ini pasti bisa melakukannya dengan sempurna. Manajer Gu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, pergi, jangan mengecewakanku, memahami. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, pelayanku membungkuh dan kemudian perlahan mundur. Setelah beberapa waktu, Zuawan dan Mayuji keluar dari penginapan dan langsung tinggal di bengkel obat Kelantan bersama Giyok Ungu. Faktanya, keuntungan dari 12 pil nagaro ilahi sudah cukup bagi Zuawan dan Mayuji untuk membeli tiket pesawat luar angkasa. Tetapi sekarang, mereka mendapati bahwa keuntungan dari pil dewa itu begitu tinggi sehingga mereka sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk membeli kapal luar angkasa. Zuawan dan Mayuji berencana untuk mendapatkan lebih banyak batu dewa dan langsung menggunakan orbit bintang untuk pergi ke kota bintang penyeberangan matahari. Ini jauh lebih cepat daripada kapal Antariksa. Hari ini, Zuawan turun dari bengkel obat Kelantan dan mendapati Tan He duduk di meja kasir sambil mengerutkan kening. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak maju dan bertanya, Pak Tan, apa yang telah terjadi? Tan He mengangkat kepalanya dan menatap Zuawan. Dia tersenyum pahit dan berkata, Zuo Xiaoyou. Entahlah kenapa, akhir-akhir ini aku pergi membeli obat-obatan suci, tetapi tidak ada pemasok yang mau menjual obat-obatan suci kami. Bahkan para petualang yang mendirikan kios pun tidak mau menjualnya. 4719. Oh, mengapa demikian? Zuawan terkejut. Ada banyak apotek di jalan obat dan tidak ada kekurangan ramuan dewa. Mereka juga mendapatkan banyak batu dewa dari pil naga dewa roh, jadi mereka tidak lagi miskin seperti sebelumnya. Namun, ia merasa aneh bahwa apotek-apotek tersebut tidak ingin menghasilkan uang. Terlebih lagi, mereka menargetkan apotek lantan dan tidak menjual ramuan suci kepada mereka. Sepertinya apotek langit hijau telah campur tangan dalam masalah ini. Mata Tan He berkedip, dan dia berkata dengan wajah getir. Apakah apotek langit hijau begitu kuat? Zuawan bertanya dengan heran. Tan He menganggup dan berkata, Zuo Xiaoyou. Green Sky Pharmacy memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat dari yang Anda duga. Mereka memiliki kekuasaan absolut di Medicine Street, dan mereka dapat memimpin banyak apotek di Medicine Street. Zuawan terdiam. Jika apa yang dikatakan Tan He benar, maka akan sulit untuk menghadapinya. Jika apotek lantan tidak dapat membeli ramuan suci, maka rencana untuk memurnikan pil suci tidak dapat dilaksanakan. Apakah kamu tidak bertanya tentang apotek di distrik lain di kota bintang 4 simbol? Zuawan menatap Tan He dan bertanya. Saya sudah meminta teman muda saya, Ma, dan cucu saya, untuk menanyakan hal itu. Mereka seharusnya segera kembali. Kata Tan He. Zuawan menganggup dan duduk tidak jauh dari konter. Dia dan Tan He diam-diam menunggu Waktu berlalu perlahan, tetapi Ma Yuji dan Tan Yudi masih belum kembali. Hal ini membuat Zuawan mengerutkan kening. Mengapa dia belum kembali? Tan He berkata sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang jelas terdengar dari luar apotek. Namun, yang membuat Zuawan dan Tan He bingung adalah langkah kaki itu cukup berat dan padat. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di pintu masuk apotek dan semuanya tampak tidak ramah. Siapa kamu? Tan He berdiri dan menunjuk beberapa sosok yang sedang mendekati pintu dengan agresif. Raut wajahnya tampak tidak begitu baik saat berbicara. Hancurkan itu. Hancurkan itu. Pemimpinnya, seorang pria kekar, mengangkat lengannya dan berteriak. Dia meraih plakat yang pecah di pintu masuk apotek Kelantan dengan tangan kanannya dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Beberapa sosok di belakang pria kekar itu bergegas masuk ke toko obat Kelantan dan mulai menghancurkannya tanpa menahan diri. Meja dapur, toples obat, lemari obat, dan lain sebagainya semuanya dihancurkan berkeping-keping oleh orang-orang ini. Tan He begitu marah hingga hidungnya melebar dan matanya terbelalak. Tiba-tiba dia bergegas mendekat. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya bintang yang cemerlang saat dia mengedarkan kekuatan ilahi kuno miliknya yang kuat. Siapa kamu? Kau benar-benar menghancurkan bengkel pengobatanku saat kau tiba. Apa kau tidak menghormati hukum? Mata Tan He terbuka lebar saat ia menyerang ke depan. Namun, saat ia menyerang ke depan, pria kekar itu mendengus dingin. Ia melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Tan He. Puci, Tan He mengeluarkan erangan teredam saat seluruh tubuhnya terpental. Ia kemudian menghantam banyak lemari obat di bagian belakang toko obat. Seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dela purba biasa, dan seorang lelaki tua yang akan mati, berani menyerangku. Kau benar-benar tidak tahu arti kematian. Pria jangkung dan kekar itu mencibir berulang kali sambil memandang Tan He dengan jijik. Kemudian, dia terus mengarahkan orang-orang lainnya untuk menghancurkan toko obat. Zuawan membantu Tan He yang berantakan berdiri dan menatap dingin ke arah pria kekar itu dan yang lainnya. Orang-orang ini benar-benar tidak masuk akal. Mereka telah membakar, membunuh, dan menghancurkan toko obat saat mereka tiba. Itu benar-benar keterlaluan. Terlebih lagi, yang membuat Zuawan takut adalah bahwa pria kekar ini sebenarnya adalah dewa purba tingkat rendah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Tan He. Bawahan pria kekar itu juga semuanya ahli. Di antara dewa purba biasa, mereka dianggap sebagai eksistensi terbaik. Jika sekelompok orang seperti itu ingin membunuh Zuawan dan Tan He, itu akan menjadi hal yang mudah. Namun, mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka menghancurkan toko obat Kelantan saat mereka tiba. Selain itu, Tan Tua tidak mengenal kelompok orang ini. Zuawan mengerti bahwa kelompok orang ini mungkin dikirim oleh toko obat King Kiao untuk menimbulkan masalah. Dalam waktu singkat, toko obat Kelantan hancur tak bisa dikenali lagi. Keributan di sini juga telah menarik perhatian para pemilik toko obat di dekatnya. Banyak orang dari toko obat berkumpul dan menunjukkan ke arah pria kekar itu dan yang lainnya. Banyak orang bahkan menunjukkan rasa kasihan kepada Tan He. Sebenarnya mereka juga tahu siapa yang telah menghasut sekelompok orang ini untuk menghancurkan toko obat. Namun, tidak ada seorang pun yang berani berdiri dan mencari keadilan bagi Tan He. Setelah menghancurkan toko obat, tatapan pria kekar itu kembali tertuju pada Tan He dan Zuawan. Dia pertama kali melihat ke arah Zuawan sebelum akhirnya tatapannya tertuju pada Zuawan. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu Zuawan, kan? Kami datang atas perintah pelayan Gu. Dia ingin Anda kembali ke toko obat King Kiao bersama kami. Ini kesempatan terakhirmu. Sebaiknya kau hargai itu. Itu benar. Temanmu dan cucu lelaki tua itu masih di tangan kami. Jika kamu menolak, aku tidak bisa menjamin bagaimana temanmu dan anak kecil itu akan diperlakukan. Pupil mata Zuawan mengecil seperti jarum. Tria parubaya ini benar-benar mengancamnya di depan umum. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Mayuji dan Tan Yudi tidak kembali setelah sekian lama. Ternyata mereka telah ditangkap oleh orang-orang dari toko obat King Kiao. Toko obat King Kiao mu keterlaluan. Dilarang menyakiti warga kota bintang empat simbol. Cucuku dan teman kecilku, Ma, keduanya. Tan He berteriak dengan marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diselah oleh pria kekar itu. Saya tahu aturannya jauh lebih baik daripada kamu. Namun, sangat disayangkan bahwa baik cucu Anda maupun teman Zuawan tidak berstatus warga kota bintang empat simbol. Bahkan jika aku membunuh mereka di Star City, aku tidak akan dihukum oleh hukum, kata pria kekar itu dengan bangga. Pria jangkung dan kekar itu berkata dengan bangga. Mendengar ini, wajah Tan He menjadi pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa klinik pengobatan langit hijau telah menyelidiki mereka dengan sangat teliti. Meskipun Tan Yudi adalah cucunya, mereka tidak memiliki hubungan darah. Dia menjemputnya secara tidak sengaja ketika dia pergi memetik tanaman obat saat itu. Sebenarnya, Tan Yudi adalah penduduk ilegal di kota bintang empat simbol. Dia tidak menyangka masih ada yang mengetahuinya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zua Wen tampak tenang saat bertanya dengan suara rendah. Ekspresi pria kekar itu penuh dengan ejekan. Dia melirik Zua Wen dengan jijik dan berkata, kau hanya sampah. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Kalau bukan karena manajer Gu harus menyelamatkan hidupmu, kau pasti sudah mati sekarang. Saya juga di sini untuk menyampaikan pesan. Manajer Gu ingin Anda memurnikan pil untuk toko obat King Kiao. Mereka akan memberimu ramuan-ramuan suci. Kau hanya perlu memurnikan pil-pil suci. Zua Wen mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu, berapa yang manajer Gu bersedia bayar padaku? Membayar. Lelaki kekar itu tertawa terbahak-bahak, seakan-akan ia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah kamu tidak akan membayar saya? Zua Wen bertanya dengan tenang. Tidak membunuhmu adalah pembayaran terbaik. Sempurnakan pil-pil suci untuk toko obat King Kiao dengan benar. Setelah toko obat King Kiao merasa puas, kamu mungkin akan mendapatkan kembali kebebasanmu di masa mendatang. Jika tidak, kau hanya bisa menjadi budak toko obat King Kiao selamanya, sesuai perintah mereka. Pria kekar itu mencibir lagi dan lagi. Zua Wen terdiam, jika dia mengeluarkan kertas emas itu, itu sudah cukup untuk membunuh pria kekar ini dengan mudah. Namun, dia sekarang sedang mempertimbangkan bagaimana menyelamatkan Mayuji dan Tan Yudi. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang impulsif seperti itu. Jika kau bisa mengampuni nyawaku, aku bersedia pergi bersamamu. Tiba-tiba, ketenangan di wajah Zua Wen menghilang dan digantikan oleh wajah pucat. Ada ketakutan di kedalaman matanya dan nadanya menjadi agak malu-malu. Perubahan ekspresi Zua Wen tentu saja tidak luput dari perhatian pria kekar itu. Sudut mulut pria kekar itu sedikit melengkung ke atas. 4720. Haha, asal kepatu, aku tidak akan membunuhmu. Pria kekar itu mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Dia berpikir dalam hati bahwa anak ini memang tidak berguna. Tidak hanya oranya lemah, tetapi dia juga tidak punya nyali. Hal ini membuat pria kekar itu semakin membenci Zua Wen. Sebelum aku pergi bersamamu, bolehkah aku menemui temanku dan melihat apakah dia baik-baik saja? Zua Wen berkata dengan takut-takut. Pria kekar itu menatap Zua Wen dengan jijik dan berkata ringan, kau bisa. Tapi Anda hanya bisa melihatnya sekali. Tuan, jika saya pergi bersama Anda, bisakah Anda membiarkan teman saya pergi? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Pria kekar itu mencibir dan berkata, apakah menurutmu itu mungkin? Jika Anda ingin kami melepaskan rekan Anda, itu akan tergantung pada kinerja Anda. Jika Anda berkinerja baik di Apothek Green Sky, tidak akan menjadi masalah untuk melepaskan rekan Anda. Terima kasih, Yang Mulia. Zua Wen berpura-pura panik. Pria kekar itu melihat penampilan Zua Wen yang tidak berguna, dan penghinaan di matanya menjadi lebih intens. Dia berkata dengan ringan, kalau begitu ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu melambaikan tangan kepada orang-orang lainnya. Orang-orang yang masih menghancurkan dan menjara Apothek Kelantan segera berhenti dan berjalan di belakang pria kekar itu dengan hormat. Zua Xiaoyou, jangan pergi bersama mereka, Tan He segera bangkit dan meraih lengan baju Zua Wen. Wajah tuanya penuh dengan kekhawatiran. Mata lelaki kekar itu penuh dengan niat membunuh. Dia baru saja akan menyerang Zua Wen ketika dia tiba-tiba menyingkirkan Tan He dan berkata dengan ringan, Tan Tua. Mohon maaf karena saya tidak dapat memenuhinya. Apothek Green Sky jauh lebih kuat daripada Apothek Kelantan milikmu. Aku akan memiliki masa depan yang lebih baik jika aku mengikuti Apothek Green Sky. Wajah Tan He pucat, mulutnya sedikit terbuka saat dia menatap Zua Wen. Pria kekar itu diam-diam menarik tangannya dan menatap Zua Wen dengan puas. Rupanya, dia cukup puas dengan kebijaksanaan Zua Wen. Orang tua, dia sekarang adalah anggota Azure Sky Medicine Square milikku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku karena telah menyerangmu. Pria kekar itu melirik dingin ke arah Tan Tua, lalu segera berbalik dan pergi bersama Zua Wen dan beberapa bawahannya. Di sisi lain, Tan He duduk tak berdaya di tanah. Seolah-olah dia tidak mendengar orang-orang di sekitarnya menunjuk dan berbisik. Namun, matanya perlahan-lahan fokus dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak. Zua Xiaoyou mencoba melindungiku. Jika dia benar-benar ingin bekerja di Green Sky Medicine Square, dia pasti akan menyetujui undangan Steward Gu. Tan He tampak teringat sesuatu dan secercah cahaya terang melintas di matanya. Jika Zua Wen benar-benar ingin masuk ke klinik pengobatan Green Heaven, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa dia harus menunggu sampai seseorang mengetuk pintunya sebelum tiba-tiba berubah pikiran? Ini benar-benar tidak logis. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkannya adalah bahwa Zua Wen berusaha melindunginya. Bahkan mungkin saja dia berpura-pura berkompromi untuk menyelamatkan Mayuji dan Tan Yudi. Memikirkan hal ini, mata Tan He dipenuhi kekhawatiran. Kekuatan Zua Wen benar-benar terlalu lemah. Bahkan jika dia benar-benar dibawa ke tempat Mayuji dan Tan Yudi di penjara, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Tidak, saya harus membantu Zuo Xiaoyou. Tan He buru-buru berdiri dan berjalan keluar dari bengkel obat dengan langkah cepat. Namun, setelah berjalan keluar dari alun-alun obat, Tan He tidak menemukan jejak Zua Wen. Dia segera bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi yang membuatnya kecewa, orang-orang ini tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua takut akan penghalang dari Green Sky Medicine Square. Setelah bertanya-tanya, Tan He menghela nafas dalam-dalam. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Zua Wen baik-baik saja. Setelah meninggalkan klinik obatan, Zua Wen diam-diam mengikuti di belakang pria kekar itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pria kekar itu berjalan di depan, sementara empat pria lainnya berjalan di belakang Zua Wen, mengelilinginya di tengah. Dengan cara ini, Zua Wen tidak dapat melarikan diri meskipun dia ingin. Pak, bukankah kita akan pergi ke Green Sky Medicine Square? Zua Wen berpura-pura panik dan bertanya. Lelaki kekar itu berkata dengan nada meremehkan, Tidakkah kau ingin melihat teman-temanmu? Aku akan membawamu ke tempat teman-temanmu sekarang berada. Zua Wen terdiam. Dia sedang memikirkan cara menyelamatkan Mayuji dan Tan Yudi. Namun, dia juga merasa lega. Selama tempat pemenjaraannya bukan di Green Sky Medicine Square, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, ada banyak ahli di Green Sky Medicine Square. Jika dia menerobos masuk, dia takut dia tidak akan bisa keluar. Meskipun dia memiliki kertas emas peninggalan Dewa Konstelasi, dia masih sedikit gugup. Lagi pula, masih belum diketahui apakah kertas emas itu dapat membantunya menghalangi bahaya. Tak lama kemudian, rombongan itu keluar dari Medicine Street dan memasuki jalan utama Distrik Timur for Symbol Star City. Setelah berjalan sekitar 15 menit, pria kekar itu berhenti di depan sebuah rumah judi. Ikuti aku. Pria kekar itu melirik Zua Wen dan memimpin kelompok itu ke dalam rumah judi. Mata Zua Wen berkedip saat dia mengikutinya tanpa suara. Rumah judi itu ramai dengan aktivitas. Banyak Dewa Purba berteriak dan menjerit saat mereka melampiaskan emosi mereka. Zua Wen melirik tumpukan batu Dewa di meja judi dan matanya berkedip. Jika dia juga memiliki begitu banyak batu suci, dia tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Dia bisa langsung menggunakan jalur bintang untuk meninggalkan kota bintang 4 simbol. Pria kekar itu langsung melewati kerumunan dan berjalan ke sudut terpencil di kedalaman rumah judi. Di sudut terpencil itu, seorang lelaki tua duduk bersila dengan tenang. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh keributan di rumah judi itu. Matanya sedikit terpejam saat ia duduk bersila dengan tenang. Pria kekar itu datang ke hadapan lelaki tua itu dan membungku hormat. Yang terhormat tetua, tolong buka lorong bawah tanahnya. Kelopak mata lelaki tua yang disebut tetua terhormat itu bergerak sedikit dan perlahan-lahan ia membuka matanya. Ia melirik lelaki kekar itu dan berkata, bukankah kau baru saja membukanya sebelumnya? Kenapa kamu ingin masuk lagi? Mungkinkah Anda membawa beberapa budak lagi? Selagi dia bicara, tetua terhormat melirik Zua Wen dengan santai dan senyum di sudut mulutnya terlihat sangat aneh. Zua Wen sedikit mengernyit. Ia sangat tidak senang dengan senyum tetua terhormat. Ia terus merasa bahwa senyum ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Tidak kali ini, aku hanya ingin melihat bagaimana keadaan dua orang yang kutangkap terakhir kali. Sambil berbicara, lelaki kekar itu menyerahkan sebuah kantung penyimpanan ke tangan tetua terhormat sambil tersenyum. Tetua yang terhormat mengambil tas penyimpanan itu dan meliriknya sekilas. Ia menemukan bahwa ada banyak batu suci di dalamnya dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin cemerlang. Mari ikut saya. Tetua yang terhormat menyimpan tas penyimpanannya dan memberi isyarat kepada lelaki kekar itu dengan matanya. Kemudian, dia berjalan menuju bagian dalam rumah judi. Pria kekar itu memberi isyarat kepada Zua Wen dan yang lainnya untuk segera mengikutinya. Di kedalaman rumah judi itu, ada sebuah pintu besi hitam besar. Permukaan pintu besi hitam besar itu diukir dengan banyak pola aneh yang rapat. Pola-pola itu seperti tato, dan tampak sangat aneh. Tetua yang terhormat berjalan ke pintu besi hitam besar, mengambil token giyok, dan meletakkannya di alur di sisi kanan pintu. Seketika, pola-pola pada permukaan pintu besi hitam besar itu menyala. Kemudian, pintu besar itu perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan di balik pintu itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.